Terima kasih telah menonton Entertainment News. Sebenarnya, gitaris Metallica tersebut menyempatkan dirinya untuk berselancar di Bali. Itu kan? Untuk mengisi waktu saat jeda konser yang sedang berlangsung di Asia, gitaris band rock Metallica Kirk Hammett menyempatkan diri berlibur di Bali pada 16 Agustus lalu. Kirk Hammett berlibur setelah menggelar konser dua malam di Shanghai, China. Di Pulau Dewata, Hammett menghabiskan banyak waktu untuk berselancar. Bersama peselancar legendaris Bali, Wayan Betet Merta, Hammett mencoba menaklukkan ombak laut. Rencananya, basis Metallica Rob Trujillo juga akan bergabung dengan Hammett untuk berselancar di Bali. Menurut jadwal, Metallica masih akan tampil di beberapa negara Asia sebelum menggelar konsernya di Indonesia, yaitu di Kuala Lumpur pada tanggal 21 Agustus, Singapura pada tanggal 24 Agustus, dan baru di Jakarta pada tanggal 25 Agustus mendatang. Oke, diselah jadwal yang cukup padat, ternyata masih bisa berselancar. Ini menarik ya kan, 7 hari, 3 negara. Malaysia, Singapura, Indonesia. Banget, Tem. Kan mereka gini, mungkin dalam pikiran mereka adalah mereka ada di kawasan Asia Tenggara. Dan salah satu yang menjadi daya tarik pariwisata Asia Tenggara kan Indonesia, tepatnya Bali. Kenapa gak disempetin aja setelah jeda waktu itu kan, nanti tinggal ke Kuala Lumpur, ke Singapura, lalu ke Indonesia, nanti mereka udah fresh. Jadi mereka sangat menikmati ya? Iya, menikmati banget. Dan ini-ini, kayak bonding dulu sama orang-orang Indonesia. Min, I'm here. Jadi pas udah main, kaget kan? Karena menurut informasi ini, dari 50 ribu tiket yang dijual, 30 ribu itu sudah terjual. Sudah sold out ya? Iya, 30 ribu sudah terjual. Kamu nonton? Tanggal 25 kan? Tanggal 25, mudah-mudahan bisa nonton ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ini tuh kalau misalnya nonton, datang ke GBK, nonton konsernya Metallica, ini bisa menjadi, saya menjadi bagian dari sejarah dunia musik. Metallica datang ke Indonesia, terus saya nonton dari situ. Kapan lagi, Tem? Iya gak? Kalau sejarahnya gimana? Iya, itu dia. Oke.